Pasca terkuaknya kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap MB, seorang siswi SMA di Kelurahan Oinesu, Kecamatan Kupang Barat, Kebupaten Kupang. Aparat Polres Kupang pada siang tadi menggelar rekonstruksi kasus dengan menghadirkan tersangka. Rekonstruksi kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakoni oleh tersangka Justinus Tanaim ini menyudot perhatian warga sekitar. Pasalnya tersangka pada pekan lalu nekat membunuh dan memperkosa jasad seorang gadis asal Noel Mina. Di sela-sela rekonstruksi kasus pembunuhan MB yang menjadi korban pada Februari 2021 lalu, ayah korban meminta agar aparat hukum dapat menghukum mati tersangka, sehingga keluarga bisa memperoleh rasa keadilan yang setimpal. Bapak mau pelaku itu dihukumannya apa? Hukuman mati kok, hukuman mati siap. Kenapa Bapak? Tentu berbuatan. Dalam proses rekonstruksi di lokasi kejadian yang tak jauh dari rumah korban ini, tersangka memperagakan sedikitnya 23 adegan guna melengkapi berkas perkara yang kini menjadi atensi Polres Kupang. Kalik Saus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.